PT Terbit Financial Technology menggugat perusahaan teknologi Indonesia Goto Group, perusahaan gabungan Gojek dan Tokopedia. Gugatan diberikan atas penggunaan merek Goto dengan jumlah gugatan sebesar 2,08 triliun. Kuasa hukum PT Terbit Financial Technology, Irvan Melayu menyebutkan merek Goto yang dimiliki kelihatan yang sudah terdaftar pada Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham sejak 2020. Sedangkan hasil menerjer antara Gojek dan Tokopedia menjadi Goto resmi diumumkan pada 17 Mei 2021. Irvan menjelaskan, kliennya dan pihak Goto berada pada basis teknologi komputer, khususnya e-commerce, sehingga klasifikasi mereknya masuk pada kelas 4-2. Untuk diketahui Terbit Financial Technology mendaftarkan gugatannya pada selasa 2 September 2021 kepada Goto. Namun pihak Goto tidak mengadiri sidang perdana, sehingga sidang akan melanjutkan Kamis 18 November. Menyangkut halayak ramai yang lebih luas dengan produk baru ini, kemudian kami beri nama Goto. Pengembangannya sudah sejak lama, tetapi baru kami daftarkan mereknya itu tahun 2020. Jadi kami sendiri saat itu tidak tahu ada Gojek, Tokopedia, siapapun tidak akan pernah tahu.